ya salam jumpa kembali bersama karsori channel yang kali ini akan membahas mengenai perbaikan sebuah televisi LED LED Syab 32 in kalau menurut keterangan yang punya katanya sih mati ya tapi coba kita tes dulu ya Yes nanti kita sama-sama belajar cara perbaikannya dengan apa pendala dari televisi ini Oke guys kita cek dulu kita tes dulu ya kita tolongin dulu dia punya ya guys ya televisi ini mati total aja ya lampu stand gajinya nggak nyala ya TV LED Syab aquos 32 in Oke kita tes dulu seperti biasa guys permulaan awal dari sebuah perbaikan televisi adalah pengetesan dulu waktu pertama kali datang dan kedua kalinya kita biasa eksekusi buka tutup atau cover belakang televisinya oke oke kita buka dulu oke guys ini udah dibalikin ya posisinya ya iya TV Syab tipe model NC3S seperti biasa kita buka tutupnya dulu ya hai 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 selamat menikmati oke guys inilah daleman dari sebuah televisi LED siap akuos dengan tipe dengan tipe NC32 dengan tipe ini kita cek dulu ini siap akuos yang tipe ini untuk mainboard sama power supply-nya dibisa guys ini power supply atau PSU dan ini mainboard-nya dengan tipe siap akuos yang tipe ini memang dipisah power supply sama mainboard-nya oke guys kita kita pasang dulu guys dikarenakan main dan kendala TV ini adalah mati total biasa guys ya kita cek dulu bagian power supply-nya guys ya kita cek power supply-nya dia keluar arus nggak guys ya nyatanya dari pin-pin output dari power supply atau PSU tidak mengeluarkan arus ya guys ya tidak mengeluarkan arus guys ini menandakan bahwa kerusakan dari televisi ini adalah bisa dipastikan block power supply atau PSU-nya oke guys kita sama-sama belajar perbaikan dari sebuah televisi mati total dengan kerusakan di block power supply ya oke kita belajar perbaikan power supply-nya ya guys ya kita coba dulu guys oke kita perbikin power supply-nya guys sementara kita coba dulu guys power supply-nya ini posisi ada di toko lampion guys ya oh guys kita lihat guys ya nyatanya power supply ini angus guys ya kita lihat di bagian power supply-nya angus guys beledak kayaknya keluar percikan api kayaknya tuh guys tuh bekasnya guys angus kan guys ya berarti dipastikan kerusakan memang di power supply guys ya kerusakan disini ini beledak angus oke guys kita perbaikin dulu power supply-nya ya oke guys ya ini setelah pembersihan dari PCP power supply-nya setelah melalui pemeriksaan ternyata dia punya fat ya ini fat ini fat guys ya itu udah jebol guys ya dan airnya juga angus guys nah ini juga putus jadi udah dipastikan dia punya IC dripper ya ini IC dripper guys yang kecil nih IC dripper itu udah pasti shot guys jadi udah kita gak pake lagi jadi nanti block power supply ini akan kita ganti dengan menggunakan gacun KI5 guys ya gacun 5 kabel oke guys nanti kita sama-sama belajar cara pemasangan gacun 5 kabel untuk penggantian sebuah power supply bagian primernya ya oke oke kita cari dulu gacunnya guys ya oke guys ya kita tes dulu guys kita lihat guys iya guys lampunya lagi ya lampunya lagi cuman ngedip-ngedip guys cuman ngedip-ngedip guys power supply-nya kurang kurang kuat oke guys berarti satu-satu jalan kita harus ganti power supply yang ampere-nya gede guys oke guys ya guys dengan sangat terpaksa dikarenakan gacunnya ampere-nya kurang memadai akhirnya dengan ini diganti power supply-nya ya guys ya diganti block power supply langsung ini yang baru beli guys ya dan ini tadi yang dipasang gacun guys ya ampere-nya kurang guys jadi ngembat-ngembat oke guys kita coba dulu pakai power supply yang baru oke guys ya tv nyala guys ya tv nyala coba kita kasih anten dulu ya guys ya oke guys ya tv nyala dengan sempurna guys oke kita cari gambaran semua guys ya oke ya ini lagi mulai pencetan oke guys nanti kita kameranya nampainya udah lowbat tinggi oke guys ya tv nyala guys ya tv nyala coba kita kasih anten dulu guys ya oke tv nyala dengan sempurna guys oke kita cari gambaran dulu guys ya oke ya ini lagi mulai pencetan ya 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 jangan lupa ya like subscribe-nya ya tembikkan nah posisional bagus guys ya karena kan ini baterainya udah lowbat guys ya info kameranya lampanya udah lowbat ini oke guys kita cari gelombang dulu sebentar udah-udah sampai oke oke guys ya program terjunci guys sampai dengan 15 16 ya oke guys ya oke guys perbaikan televisi ini dengan nutup cover belakang ya guys TV selesai dengan sempurna guys oke kita tutup belakang guys kapan akan laku